Kepacatan sepanjang 7 km terjadi di jalur wisata Puncak Bogor, Senin sore. Antrean kendaraan ini sejak keluar tol gerbang Tol Ciawi hingga Simpang Gadok. Sejak Senin pagi, polisi telah berlakukan sistem buka-tutup dari kedua arah. Namun, upaya tersebut belum dapat mengurai kepadatan kendaraan. Berikutnya, pemudik juga masih padati tol Palimanan Kabupaten Cirebon. Sejak Senin dini hari hingga siang, 30 ribu mobil padati tol Palimanan. Volume kendaraan ini meningkat dibanding hari pertama lebaran. 20 ribu kendaraan sebabkan antrean hingga mencapai 4 km di gerbang keluar tol Palimanan. Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di jalur arteri Pantura Kabupaten Cirebon. Antrean kendaraan mencapai lebih dari 5 km dari Jamblang hingga Palimanan. Antrean kendaraan ini disebabkan banyaknya pembatas putaran kendaraan yang dibuka paksa oleh warga.